Dulur-dulur, ini loh cara cepat dan mudah pangkas rambut pria Dengan video yang sangat jelas, dengan langkah-langkah yang sangat mudah ditiru Insya Allah, pemula yang belajar disini pasti cepat bisa berkah solawat yang kita dengar bersama-sama Bersama, Cak Nur Balber, tukang pangkas rambut kampung di Malang, Jawa Timur Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari samping sebelah kanan, terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Kita pakai alas kliper nomor 2, tuas tutup Kita potong 4 jari di atas telinga Jadi ini modelnya, model rapi ya teman-teman Pas sebelum kita memotong, tadi kami menanyakan, karena beliau kan rambutnya panjang ya Maka saya menanyakan modelnya, model apa pak? Saya gitukan, beliau minta rapi mawon Yang penting pendek katanya Kemudian saya tanyakan, pendeknya ini masih bisa disisir atau tidak bisa disisir? Saya gitukan, beliau mintanya pendek masih bisa disisir Maka kita potong seperti ini Jangan kaget ya, untuk sahabat semuanya yang baru ketemu dengan channel ini Kalau modelnya ini adalah model rapi Karena di tempat saya itu hampir semua model itu modelnya model rapi teman-teman Kita lanjutkan memakai alas kliper nomor 1, tuas tutup dan tuas buka ya teman-teman Apa artinya, kok semuanya model rapi ya? Mintanya pelanggan seperti itu teman-teman Kita buka tuasnya, posisi mesin kliper kita Ujung alas kliper kita tidak menempel di step ini Kemudian kita tutup lagi tuasnya Untuk memotong area bagian bawah Jadi 99,9% orang-orang yang datang ke tempat saya itu Kalau saya tanya, modelnya seperti apa ini? Model pokoknya rapi Rata-rata seperti itu teman-teman Ini miring ya, kiri nempel, kanan tidak nempel Jadi poinnya apa? Untuk membuka usaha pangkas rambut Jadi teman-teman tidak usah nunggu Tahu atau hafal nama-nama model rambut ya Tidak harus ya teman-teman ya Saya sendiri dulu Pas awal buka Itu ya sama sekali tidak tahu nama model rambut teman-teman Itu pengalaman saya ya Jadi tidak harus tahu ya Itu berdasarkan pengalaman saya yang buka usaha pangkas rambut di kampung ya teman-teman ya Kalau ada yang beda pendapat ya monggo Saya tidak mengajak berdebat ya teman-teman ya Mungkin beda orang beda pendapatnya Tapi kalau saya seperti itu Anda mau buka usaha pangkas rambut Yang penting sudah bisa motong Ya semoga buka saja Bismillah Tidak usah nunggu Hafal atau tahu nama-nama model rambut Wah kesuai Tidak buka-buka sama ya Nah semoga semuanya yang belajar disini Cepat faham Cepat bisa Dan segera buka usaha pangkas rambut Dengan izin Allah Alhamdulillah Rambut bagian bawah sudah selesai kita proses ya teman-teman ya Semudah itu Motong rambut itu guampang ya teman-teman ya Pangkas rambut pria itu gampang sekali Makanya tidak usah ragu Yang mau buka Buka saja Yang penting Anda sudah punya alat Terus bisa motong Bismillah Saya doakan semoga semuanya yang belajar Dari video-video di channel ini Semoga Hasil potongannya lebih bagus Daripada hasil potongan saya Clipper Overcomb Kita memakai mesin clipper tanpa alas Tuas maju Atau tuas tutup ya teman-teman ya Kita Potong rambut yang keluar Dari sisir Nah Sisir kita adalah sebagai Acuan Atau sebagai Ngobot jenengi Bisa dikatakan sebagai penggaris kita ya teman-teman ya Jadi sisir ini adalah Penggaris kita Untuk membuat sebuah potongan yang baik Maka sisir ini fungsinya sangat penting teman-teman Jangan mengabaikan sisir ya Usahakan sisirnya teman-teman Sisir yang tipis dan lurus ya teman-teman ya Itu usahakan Nah Perhatikan kemiringan sisir saya teman-teman ya Cara mengambil Dari bawah seperti ini Nah Kemudian kalau selesai kita potong dari bawah Kita sisir dari atas ke bawah Itu tujuannya Melihat Apakah potongan kita barusan Sudah pas Apa belum Kalau masih kurang ya kita potong lagi Kalau sudah pas ya kita geser ke tempat selanjutnya Hanya seperti itu teman-teman Nah ada yang Kita lihat yang kurang sip Ya kita potong Gitu aja Kemampang sekali Nah semoga semuanya Yang belum ada alat untuk praktek Semoga dimudahkan oleh Allah ya Segera ada alatnya ya Untuk praktek Sehingga Teman-teman Akan cepat menguasai Teknik potong rambut ini Kalau sering praktek ya Sekedar info Yang belum tahu cerita saya dulu Pas awal buka Ini itu sudah saya ceritakan ya Di video saya ya Cerita awal buka potong rambut Saya dulu Motong Praktek dua kepala Langsung buka usaha Pangkas rambut teman-teman Itu pengalaman saya Maka monggo yang sudah Bisa Segera buka saja Ini saya tanyakan Dipotong segini mas Nggak pun katanya Maka kita Potong Sesuai dengan persetujuan Customer kita Karena beliau mintanya kan Pendek Tapi masih bisa Disisir Jadi saya mengurangi sekitar 50% dari panjangnya Rambut customer kita kali ini Sekitar setep paru dari Kita kurangi separu ya Sekitar ya Sekitar Namanya sekitar Itu ya Nggak harus persis Pas Separunya Ya Nggak ya Namanya Sekitar Bagian tengah Yang selesai kita potong Adalah Untuk patokan Kita memotong bagian kiri Dan kanan Ya Kini kita memotong bagian kiri Kita selaraskan Dengan bagian tengah Yang bagian kiri dan bagian kanan Itu lebih pendek sedikit Daripada yang bagian tengah Teman-teman Nah seperti ini Terima kasih Kepada sahabat Cak Nur Barber Semuanya Yang sudah belanja Alat-alat potong rambut Kepada saya ya Terima kasih Sudah berbagi Rizki kepada saya Melalui belanja Alat-alat barber ya Maturnuun Jazakumullah Khairan Kasih Semoga semuanya Diberikan rezeki Yang banyak Halal dan barokah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan belanja Alat-alat potong rambut Kepada Cak Nur Barber Teman-teman Bisa Mendapatkan File Contoh Gambar potongan rambut Yang hasil Karya saya Ya teman-teman ya Bisa ditempel Di tempat masing-masing Nyetak sendiri Saya hanya Kasih File-nya ya Teman-teman ya Nyetak itu bisa Biasanya Tempat-tempat Fotokopi itu Melayani ya Cetak banner ya Tinggal kasih file-nya Maka Akan dicetakkan Oleh beliau-beliau itu Ya Ini kita sisir Sambil kita ngecek Yang kurang-kurang Apa sudah pas Apa ada Yang masih kurang Maka kita perlu Merapikan Nah Ini ada yang terlihat kurang Ya kita Potong Gitu teman-teman Jadi saya Kalau sudah selesai Motong itu Biasa ngecek Kayak gini Kalau ada yang kurang Kita potong lagi Jadi saya Motong Gak pernah Kesusu Ya teman-teman ya Gak pernah Keburu-buru Pokoknya Yang penting Yang terbaik Yang saya bisa Terbaik Yang saya bisa Maksudnya ya Ya ini mungkin Untuk sebagian orang ya Ini belum bagus Potongannya ya Masih Sangat jauh Dari kata bagus Kalau dibandingkan Dengan orang-orang Yang ahli Motong ya Ternyata Customer kita Minta dipendekkan Sedikit lagi Teman-teman Gak apa-apa Kita pendekkan lagi Karena customer Itu adalah raja Teman-teman ya Kita Gak ada ruginya Ulang Motong Kayak gini Gak ada ruginya Yang penting Pelanggan itu Senang teman-teman Idk kholus surur Niatkan saja Idk kholus surur Ngerti ya Idk kholus Membuat orang lain Bahagia Itu aja Niatkan itu Maka Bernilai ibadah Teman-teman Dan apa yang kita lakukan Yang bernilai ibadah Itu gak ada ruginya Gak ada ruginya Walaupun kita Secara Teori Dan secara akal Nambah waktu Ya Gak majalah Itu Nambah waktu No problem Ya Yang penting Pelanggan itu Senang Kita menyenangkan Orang lain Maka insya Allah Kita akan dipertemukan Oleh Allah Dengan orang-orang Yang menyenangkan Hati kita Gitu loh Gak rugi Setelah Yang penting kita itu Ikhlas Ikhlas Karena Allah Kerja Ibadah Semuanya Harus ikhlas Ya Inamal A'mal Bin Niat Amal Perbuatan kita Itu Apapun Itu Akan Memperoleh Balasan dari Allah Sesuai dengan Niat kita Yang menurut ya Walaupun kita Keto Emotong Kayak gini Kalau kita Niatnya Ibadah Niatnya Neng Nuh Hati Orang-orang Ya Ini Ibadah Yang sangat Masya Allah Ya Sangat besar Pahalanya Di sisi Allah Maka Teman-teman Usahakan Yang terbaik Yang kita bisa Dan kita Poin utama Dari Usaha Potong rambut Yaitu Kepuasan pelanggan Teman-teman Orang datang Ketempat kita Mereka pulang Itu dengan Hati yang Puas Hati yang Gembira Hati yang Seneng Karena Keinginannya Bisa kita Ikuti Gitu loh Teman-teman Ya Karena Keinginannya Bisa Kita Laksanakan Karena Kita memendekkan Rambut yang Atas Maka Perlu kita Overcomb lagi Biar Lebih Connect Ya Teman-teman Ini Overcomb Tadi Kalau yang Atas Panjangnya Seperti tadi Sudah pas Kalau kita Memendekkan Lagi Maka Kita Perlu Meng Overcomb Lagi Artinya Kita Di daerah Pertemuan Antara Rambut Bawah Dengan Rambut Atas Antara Rambut Tipis Dengan Rambut Panjang Ini Perlu Kita Connecting Lagi Perlu Kita Sambungkan Lagi Sehingga Hasilnya Maksimal Ya Alhamdulillah Customer Kita Sudah Merasa Pas Kata Beliau Sampun Sampun Manten Mawon Maka Kita Buat Outline Menggunakan Trimmer Ya Teman-teman Semoga Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Belum Punya Trimmer Semoga Dimudahkan Oleh Allah Segera Punya Trimmer Sehingga Mempermudah Dan Mempercepat Pekerjaan Sahabat Semuanya Selalu Saya Sampaikan Hasil Potong Trimmer Ini Enggak Sama Seperti Rasur Ya Teman-teman Ya Hasilnya Seperti Ini Yang Kita Lihat Bersama-sama Ini Trimmer Saya Umur 3 Tahun Ya Hasilnya Seperti Ini Ya Perlu Kita Ulang-ulang Motongnya Pake Trimmer Itu Gak Sekali Jalan Ya Tusi Ulang-ulang Kayak Gini Sampai Terlihat Rapi Gak Bersih Seperti Razur Ya Teman-teman Trimmer Masih Lebih Bersih Razur Tapi Ini Cukup Menurut Semua Pelanggan Saya Sudah Cukup Kita Pake Trimmer Kayak Gini Untuk Merapikan Outline Dari Customer Kita Katanya Sudah Cukup Makanya Untuk Sahabat Semuanya Yang Apa Namanya Lali Ketinggal Ngopo Emang Ya Lali Yang Lalu Biarkan Berlalu Nah Ini Jadi Lupa Saya Tadi Mau Ngomong Apa Kita Tempel Trimmer Kita Di Atas Gulit Terus Kita Geser Itu Saja Tanpa Melakukan Penekanan Tuh Cuma Kita Gini Tok Selan Mudah Sekali Untuk Sahabat Cak Nor Barber Dimanapun Berada Yang Ingin Beli Alat Potong Rambut Kepada Saya Bisa WA Nomor Di Atas Chat WA Gak Usah Nilpon Chat WA Saja Agar Waktu Anda Efektif Dan Waktu Saya Juga Efektif Kalau Nilpon Kan Belum Tentu Saya Bisa Angkat Ya Kalau Chat WA Nanti Bisa Saya Balas Sesuai Dengan Urutan WA Yang Masuk Insya Allah Seperti Itu Teman Terima Kasih Atas Pengertian Dari Sahabat Semuanya Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Semua Marilah Kita Saya Ingatkan Diri Saya Sendiri Dan Sahabat Semuanya Kita Berbanyak Solawat Kita Isi Hati Kita Dengan Membaca Solawat Selalu Agar Hidup Kita Perkah Pekerjaan Kita Mudah Dan Diberikan Kemudahan Oleh Allah Menjadi Rizki Jalannya Rizki Yang Banyak Halal Dan Barokah Sampai Jumpa Di Video Cak Nur Semoga Kita Ketemu Lagi Dalam Keadaan Yang Lebih Baik Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh